Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC harus segera bangkit untuk menghindar dari ancaman nyata turun ke papan bawah saat awai ke markas persis Solo di Liga 1 Arema FC dijadwalkan bertemu persis Solo pada jadwal pekan ke-30 Liga 1 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023 Kendati berstatus awai, tetapi tim dengan julukan Singo Edan itu tak gentar untuk mematok target poin Perbaikan peringkat menjadi prioritas, setiap pertandingan kami harus menang, itu saja dulu target yang mesti diwujudkan, ujar pelatih Arema FC, Joko Susilo Arema FC sendiri masih menyisakan 8 laga kompetisi, yang 3 diantaranya merupakan jadwal tunda selama putaran 2 Liga 1 Itu artinya, akan ada 24 poin yang tersedia bagi Arema FC Paling tidak, tim perai trofi juara Piala Presiden 2022 itu bisa memperjuangkan separuhnya Tentu, kami inginnya bisa untuk memenangkan semua pertandingan, sisa di Liga 1, eks pelatih Persik Kediri itu mengungkapkan Meskipin tidak bisa memenangi semua pertandingan, tapi kami harus ada target menang di setiap pertandingan, katanya Persis Solo menjadi lawan terdekat, tanggal 15 Maret tahun 2023 Setelah itu, Arema FC menghadapi Persik Kabo, tanggal 19 Maret tahun 2023 Borneo FC, tanggal 24 Maret tahun 2023 Dan Bali United, tanggal 27 Maret tahun 2023 Sementara di bulan April, Arema FC akan melawan Persita Tangerang, tanggal 1 April tahun 2023 Madura United, tanggal 5 April tahun 2023 Persebaya Surabaya, tanggal 11 April tahun 2023 Sampai jumpa, salam olahraga